Intro Presiden atau kepala negara sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara bisa berasal dari berbagai kalangan, kekayaan yang dimiliki masing-masing pemimpin negara pun berbeda Tapi tahukah kamu, siapa presiden terkaya di dunia pada tahun 2023 ini? Melansir dari BS Colorly, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023 Ada banyak pemimpin dunia yang menjadi miliarder saat ini, termasuk Raja, Presiden, Sultan dan Ratu Namun video kali ini hanya akan membahas 10 presiden terkaya di dunia pada 2023, berikut daftarnya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Vladimir Putin Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki kekayaan bersih mencapai 40 miliar dolar AS atau setara 608 triliun rupiah Dia adalah salah satu presiden paling berkuasa di dunia, terkenal karena pemerintahannya yang berani dan keras Mulanya Putin menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2000 Lalu menjadi presiden pada periode tahun 2000 sampai tahun 2008 Dan kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 2008 sampai tahun 2012 Serta kemudian menjadi presiden tahun 2012 hingga sekarang Putin menjadi salah satu presiden paling populer dan terkenal di dunia Setelah ekonomi Rusia terus meningkat selama 8 tahun berturut-turut pada masa jabatan pertamanya Bangkitnya ekonomi Rusia dari keterpurukan pasca komunis Serta booming komoditas pada tahun 2000-an Sangat berkontribusi pada pengembangan negara tersebut Vladimir Putin juga disebut-sebut memiliki kekayaan miliaran dolar AS Sebagai hasil dari kepemilikan saham di sejumlah perusahaan Rusia Hassanal Bolkiah adalah Sultan Brunei ke-29 Yang juga merupakan Perdana Menteri Brunei Dia adalah salah satu penguasa monarki absolut terakhir di dunia Putra sulung dari Sultan Omar Ali Saifuddin III Dan pengiran anak damit itu Naik tahta setelah ayahnya turun tahta pada tanggal 5 Oktober tahun 1967 Sejak 1962 Hassanal Bolkiah telah menjadi kepala negara dengan otoritas eksekutif penuh Termasuk kekuasaan darurat Pada 2006 Dia menyatakan dirinya tidak dapat diganggu-gugat di bawah hukum Brunei Selama lebih dari satu dekade Hassanal Bolkiah dianggap sebagai salah satu orang terkaya di dunia Dengan total kekayaan bersih lebih dari 20 miliar dolar AS Atau sekitar 304 triliun rupiah Setelah Ratu Elizabeth II Dia adalah raja yang paling lama berkuasa di dunia Salman bin Abdul Aziz Al Saud Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud menjadi raja Arab Saudi Setelah saudara tirinya Raja Fad meninggal pada tahun 2005 Ia menjadi salah satu raja terkaya di dunia Dengan nilai harta mencapai 18 miliar dolar AS Atau sekitar 273,6 triliun rupiah Kerajaan Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud mengalami reformasi yang signifikan Termasuk meningkatkan hak-hak perempuan Dia juga dikenal karena responnya yang cepat terhadap bencana di seluruh dunia Seperti badai Katrina dan gempa bumi di China pada 2008 Halifah bin Zayed Al Nahyan Halifah bin Zayed Al Nahyan merupakan Emir Abu Dhabi dan Presiden Uni Emirat Arab saat ini Dia juga menjabat sebagai Kepala Otoritas Investasi Abu Dhabi dan Panglima Tertinggi Pasukan Pertahanan Uni Emirat Arab Halifah bin Zayed Al Nahyan disebut memiliki kekayaan bersih sebesar 15 miliar dolar AS Atau sekitar 228 triliun rupiah Adapun otoritas investasi Abu Dhabi miliknya kini mengendalikan aset senilai 875 miliar dolar AS Jumlah terbesar yang pernah dikelola oleh seorang kepala negara dimanapun di dunia Kim Jong Un Kim Jong Un memiliki reputasi sebagai salah satu pemimpin paling kejam dari Korea Utara Ia menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korea Utara sejak 2011 Menggantikan ayahnya, Kim Jong Il Yang telah menjabat sebagai pemimpin kedua Korea Utara selama tahun 1994 sampai tahun 2011 Kim Jong Un dianggap memerintah negara dengan kediktatoran Mengendalikan media Akses internet dibatasi dan tidak ada kebebasan beragama di negara itu Kekayaannya saat ini disebut mencapai 5 miliar dolar AS Atau sekitar 76 triliun rupiah Mohamed Bin Rashid Al Maktum Ketika saudaranya Sheikh Maktum meninggal pada tahun 2006 Mohamed Bin Rashid Al Maktum menggantikan tahta Emirat Dubai Ia terkenal karena membuat transisi Dubai menjadi tujuan wisata dan komersial yang luar biasa Kekayaan bersih Mohamed Bin Rashid Al Maktum diperkirakan mencapai 4 miliar dolar AS Atau sekitar 60,8 triliun rupiah Dia dilahirkan pada 1949 Di sindaga dekat Dubai Creek Dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara laki-laki Sheikh Rashid Al Maktum dia naik ketampuk kekuasaan pada 2006 Dan telah melakukan banyak hal untuk Dubai sejak saat itu Hans Adam II Hans Adam II, pangeran Lichtenstein dan putra Franz Josep II Adalah penguasa di negara tersebut saat ini Lichtenstein merupakan kerajaan berwilayah kecil sehingga mendapat julukan Lilliput Namun rajanya sangat kaya raya Kekayaan bersih Hans Adam II sebesar 4 miliar dolar AS Atau sekitar 60,8 triliun rupiah Dia termasuk di antara 500 orang terkaya di dunia Dan tinggal di kastil yang terletak di sisi tebing pegunungan Alpen Sejak 1989 Dia telah memerintah negara kecil dengan produk domestik bruto atau PDB tertinggi Dan populasi penduduk sekitar 38 ribu orang Negara ini memiliki luas 62 mil persegi dan terletak di antara Austria dan Swiss Adapun nama lengkap Hans Adam II adalah Johannes Hans Adam Ferdinand Alois Joseph Maria Marco D'Aviano Pius von Danzu Lichtenstein Dia juga merupakan pendiri dan CEO bisnis perbankan LGT Dan keluarganya juga memiliki koleksi seni yang besar Dia sering dianggap sebagai raja terkaya di Eropa Hamad bin Khalifa Al-Tani, Emir Qatar Penguasa Qatar saat ini adalah Emir Qatar Yang merupakan keturunan keluarga Al-Tani Dinasti Al-Tani didirikan pada 1850 Dan Muhammad bin Tani adalah penguasanya pada saat itu Bani Tamim, suku keluarga tersebut adalah salah satu yang terbesar di semenanjung Arab Emir Qatar saat ini mengambil alih kekuasaan pada 1995 Ketika ayahnya digulingkan Kekayaan bersih Emir Qatar diperkirakan sebesar 2,5 miliar dolar AS Atau sekitar 38 triliun rupiah Ia adalah penyokong utama dan investor jaringan berita Al-Jazeera Yang telah menyumbangkan 137 juta dolar AS Dalam bentuk pinjaman kepada jaringan tersebut pada tahun pertama keberadaannya Dia terkenal sebagai pencinta sepak bola Yang telah mencoba membeli klub seperti Rangers FC Dan Manchester United Mohamed ke-6, Raja Maroko Mohamed ke-6 adalah Raja Maroko saat ini Dan merupakan keturunan dari dinasti Alawite Setelah ayahnya Raja Hassan II meninggal pada tanggal 23 Juli tahun 1999 Ia naik tahta pada tahun 2014 Dia adalah Raja Terkaya di Afrika Menurut majalah Forbes Setelah kematian ayahnya Dia menerima 35% saham di Societe Nationale de Investissement Yang merupakan perusahaan induk dengan investasi di sejumlah perusahaan publik Termasuk Atijariwafa, bank terbesar di Maroko Dan perusahaan pertambangan manajemen grup Societe Nationale de Investissement juga memiliki saham di Consumer Sugar dan Centrale Danone Sebuah perusahaan susu Perkiraan kekayaan bersih Sang Raja didasarkan pada semua kepemilikannya di SNI Ada pun total kekayaan bersihnya sebesar 2,5 miliar dolar AS Atau sekitar 38 triliun rupiah Sebastian Pinera Pria dengan nama lengkap Miguel Juan Sebastian Pinera Echenique ini Dikenal sebagai pengusaha dan politisi yang menjabat sebagai presiden Chile Dia terpilih pada tahun 2010 sampai tahun 2014 Lalu kemudian terpilih untuk masa jabatan kedua pada Desember tahun 2017 hingga saat ini Sebastian Pinera memiliki kekayaan bersih sebesar 2,4 miliar dolar AS Atau sekitar 36,48 triliun rupiah Ia memiliki Chilevision, stasiun televisi lokal Yang mungkin membantunya dalam pemilihan pada 2010 Ia juga menjabat sebagai presiden colo-colo Tim sepak bola paling populer di Chile Yang menarik perhatian semua orang Sebastian Pinera disebut sebagai seorang jenius yang kreatif Dia utamanya terkenal dengan penggunaan kartu kredit di Chile Selain itu, ia memegang 27% saham Land Airlines sejak 1994 Terima kasih telah menonton